Halo apa kabar balik lagi bersama Weka Moto Detail kali ini saya akan sharing mengenai foam lens jadi di video kali ini saya akan unboxing untuk foam lens dari merek MJJC ini paketnya udah ada di sini pengirimannya itu cepet banget sehari sampai dari tanggerang ke jonggol Oke kita langsung unboxing aja ya packagingnya lumayan ini ya baik nih kayaknya tebel banget untuk apa ah bubble wrap-nya Oh bungkusnya ikut ke cutter bubble wrapnya banyak ya tebel kita singkirin dulu ini untuk foam lensnya disini kelihatan MGGC foam lens MGGC MGGC itu dia ada beberapa versi ya yang sekarang banyak beredar itu adalah ini yang versi pro sama satu lagi yang biasa bedainnya itu kalau yang versi pro botolnya besar lebar terus kalau yang satu lagi itu dia tabungnya biasa lah kayak macam tabung lakoni atau H&L terus zaman dulu tuh juga ada yang masih klasik yang model deratnya kecil gitu kayak derat-derat H&L lakoni kita buka aja apa isinya ini konektor konektor apa namanya buat ke stick terus ini kemarin saya beli terpisah ya ini gak termasuk dalam paket cuman kemarin tuh saya beli straw yang ada apa namanya yang ada ini nih straw nya apa selang karet selang karet gitu ya disini ada ini buat spare part aja kalau aja nanti burtu nah ini bawaannya nih eh ini yang saya beli nih ini yang saya beli ini dia ada filternya mesh mesh filter terus ada sedotannya atau karetnya sama saya beli cadangan satu lagi nih orifice ya ukuran 1,25 nah ini mungkin yang bawaannya nih bawaan ada 1,1 sama 1,25 nanti kita buka terus ada buku petunjuk oh iya nih disini ada tulisannya ya untuk model ada yang klasik ada yang S atau Pro sama ada yang Max kayaknya yang Max gak masuk disini kayaknya ya saya gak tau juga gitu spare partnya 1,1 orifice nozzle yang terpasang 125 atau gimana saya kurang tau nih nanti kita coba lihat aja nah ini bodinya nih dia botolnya kayak gini ya bawahnya lebih lebar foam cannon pro mggc dia HDPE tabungnya keras juga taruh sini terus ini untuk lens aninya ya nanti kita pasang dalamnya gak ada lagi kosong packagingnya lumayan bagus ya dibanding foam lens foam lens lainnya cukup baik ini kita singkirkan nah sekarang kita akan apa namanya pasang ya ini kayaknya yang terpasang itu 1,25 dari lobangnya gak gak ada tulisannya sih gak semua orang mungkin yang gak terbiasa gak begitu bisa kasat mata ya cuman kasat mata saya ini sih ukurannya 1,25 untuk untuk apa untuk orifice nya ini dia orifice nya kayak gini ini yang ini dia kayak kuningan kayak spuyar gitulah jadi untuk pemasangannya nah ini ini bawaannya kayaknya kita buka aja jadi untuk apa pemasangan kita pasang dulu disini ya kita masukin untuk ujung selang ini suction hose udah masuk terpasang gini nah kalau disini saya lihat ini ada pemberat dari besi entah besi atau stainless saya gak tau dan di dalamnya lagi itu ada ada filter mesh nya ya ada ya ada filter lah ada filter lagi nah enaknya kalau ada pemberat ini jadi kan kadang kalau kita temui gitu ya kalau kita mau foam lens atau mau nyemprotin busa misalnya kita lagi cuci apa bagian kolong gitu jadi pada saat dia begini nah si bola pemberatnya itu turun otomatis kalau airnya ada dikit atau saburnya tinggal dikit dia bisa tetap nyedot beda sama foam lens lain yang dia gak ada bandul pemberatnya dan lucunya lagi yang saya suka adalah ini baru saya temui gak tau ya ini menurut saya pada saat kita pasang seperti ini nah tulisan MGGC nya pas di samping jadi kalau kita bisa taruh di rak atau di tempat penyimpanan ada tulisan MGGC ya itu plus point buat saya dan apa disini ada karet ada ada karetnya dan yang saya tahu itu tuh ini gak gak gampang atau gak bocor jadi kalau kita balik seperti ini dia gak tumpah gitu dan fitur yang saya suka adalah ini ini yang kan terdiri dari dua warna ini merah ini hitam kalau yang hitam itu kita puter dia buat mengatur penyebaran pattern foam nya dan yang merahnya kalau kita puter itu dia arah-arah ini ikut berputar gitu ini nilai plus juga ya buat foam lens MGGC jadi misalnya kalau kita lagi naikin mobil di hidrolik gitu atau kita cuci motor bagian kolongnya kita nyemprotnya enak bisa gini nih fan nya kan jadi gak harus gini kan cuman mungkin yang sedikit ini menurut saya opini saya akan lebih enak lagi kalau misalnya untuk yang merah ini nih untuk untuk arah pattern nya kalau diputer itu ada klik nya jadi saya gak tau nih untuk jangka panjang nanti pada saat kita puter ini apakah nanti dia akan jadi kendor gitu lama-kelamaan terus jadi ikut muter gitu pas kita puter yang hitam ini kita lihat aja nanti mudah-mudahan sih gak ya soalnya saya lihat dia yang ini lebih loose lebih enteng nah yang ini berat nih ini untuk yaudah tau lah ya untuk pengaturan udara mggc 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 canon pro nanti untuk apa namanya connect nya kita bisa pasang quick release release nih disini disini cuman saya lebih suka untuk penggunaan model quick release yang lebih pendek lagi ya sebentar saya kasih contohnya nah saya lebih suka pakai model yang ini jadi dia lebih pendek lagi nanti dan sewarna sama warna body kita ambil contoh jadi lebih simple saya penasaran nih pengen coba untuk foam lens ini mungkin besok pagi ya karena sekarang udah malem besok pagi kita coba apa tes yang saya penasaran itu saya tes di mesin karcher sama di mesin Orion kali ya kita coba di mesin Orion atau mesin kecil lainnya yang tenaganya lebih kecil gitu apakah dengan mesin kecil nah kita pakai Orion aja deh yang tenaganya lebih kecil dibandingkan apa mesin-mesin kecil lainnya ya yang rata-rata orang pakai tuh apakah mesin dengan apa yang tenaganya agak kecil itu bisa dihasilkan bisa menghasilkan busa yang bagus dengan foam lens ini gitu nanti kita coba ya kalau pakai karcher sih saya udah yakin udah pasti bagus cuman kalau untuk mesin kecil saya kurang tahu untuk harga sendiri ini itu kemarin kisaran berapa ya 680an ya 680 untuk harga foam lens yang seperti ini apakah bisa menghasilkan hasil yang baik untuk foamnya kita coba besok aja sama saya sebenarnya sih agak penasaran ya kenapa MGGC ini foamnya itu bagus banget ya mungkin ini saya beli spare part cadangan ya untuk untuk apa untuk filternya dan yang saya perhatikan dia filternya itu ada 3 gini untuk pemasangannya itu nanti di sandwich yang busa yang ini satu busa nih satu busa yang satu lagi mesh mesh filter nah pemasangannya itu adalah mesh filter terus yang busa baru mesh filter lagi saya gak tahu nih kalau yang di dalamnya sama apa enggak ya kita coba buka aja kali ya cara bukanya kita tinggal dorong aja nih pin yang ini kita dorong kita cabut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati